Hai sahabat Zodiak Hadi, bertemu lagi di video kali ini ya Hari ini saya akan membacakan predisi Zodiak teman-teman semua untuk tanggal 7 Agustus tahun 2020 Seperti biasa, sebelum saya mulai membacakan predisi Zodiak teman-teman semua Mohon support dulu channel ini dengan cara menekan like dan juga subscribe Dan juga klik tombol loncengnya supaya teman-teman cepat mendapatkan update yang terbaru video dari channel ini Dan jangan lupa juga untuk donasi gratis di channel ini ya Dengan cara klik iklan dan nonton video iklan yang tayang Sampai selesai, terima kasih Baiklah untuk teman-teman yang lahir di tanggal 7 Agustus Saya ucapkan selamat 6 tahun ya sahabat Sepertinya tahun ini adalah tahun yang penuh dengan aksi bagi Anda Jadi jika tahun lalu Anda hanya bisa membuat rencana dan juga rencana seperti itu ya sahabat Maka di tahun 2020 ini adalah saat yang tepat Di mana Anda bisa menjalankan semua rencana itu Seperti itu ya Lebih baik dibuktikan, lebih baik dijalankan ya Daripada itu hanya akan menjadi angan-angan saja sahabat Baiklah, pertama-tama saya akan bacakan predisi Zodiak untuk teman-teman Yang bernaung di Zodiak Aries Untuk sahabat Aries Seperti yang saya sudah membuat prediksi sebelumnya Kemungkinan Anda di hari ini harus tetap kuat dan juga optimis Sehingga apapun ya sahabat Aries yang Anda kerjakan Baik itu karir ya maupun urusan pribadi Itu akan selalu berjalan dengan lancar Pikiran jernih juga harus selalu ada dalam pikiran Anda Untuk selalu mensupport ya Kegiatan dan juga cara Anda dalam mengambil keputusan Karena dengan berpikir jernih Anda bisa melihat Segala sesuatunya dari berbagai sisi Sehingga keputusan yang Anda akan ambil Itu sudah sesuai dengan kondisi dan juga keadaan Dimana pada saat Anda saat ini Seperti itu ya Jadi terkadang jika orang tidak bisa berpikir jernih ya sahabat Aries Mereka akan cenderung panik ya Cenderung galau seperti itu Sehingga keputusan yang mereka ambil justru adalah keputusan yang merugikan Seperti itu Dan untuk prediksi keuangan Anda sahabat Aries Sepertinya Anda bisa Mungkin beberapa dari sahabat Aries akan mendapatkan bonus di hari ini atau di minggu ini Seperti itu ya Dan sepertinya gunakan bonus yang Anda dapat itu dengan bijak Ya mungkin untuk memenuhi satu atau dua kebutuhan yang sangat-sangat penting Dan sisa dari itu mungkin bisa ditabung Dan untuk prediksi asmara Anda Sahabat Aries sepertinya Anda jangan mau termakan gosip dulu ya di hari ini Ingat segala sesuatu butuh klarifikasi Oleh karena itu jangan hanya percaya pada kabar burung Ataupun gosip yang belum tentu kebenarannya Seperti itu Dan untuk prediksi nomor keberuntungan Anda Ada 85, 6, 65, 13, dan 77 Next kita lanjutkan ke sodiak berikutnya Untuk teman-teman yang bernaung di sodiak Taurus Untuk sahabat Taurus Sepertinya di hari ini Sahabat Naluri bisnis Anda Cenderung menuntun Anda Untuk bertemu dengan rekan-rekan kerja yang baru ya Dengan rekan-rekan bisnis yang baru di hari ini sepertinya Dan ini bisa jadi Sahabat Taurus Ini adalah awal yang tepat Untuk Anda memulai usaha yang baru Atau mungkin menggali lagi peluang baru bisnis bersama mereka Jadi persiapkanlah segala sesuatunya ya Sahabat Taurus Dan untuk prediksi keuangan Anda Sahabat Taurus Sepertinya yang namanya bekerja keras Untuk menabung Demi modal usaha Demi apa yang Anda inginkan Demi apa yang ingin Anda sudah beli selama ini Itu memang amat sangat perlu ya Sahabat Taurus Namun bekerja keras pun juga perlu memperhatikan kondisi fisik Anda sendiri Karena dibalik kerja yang cukup istilahnya sibuk seperti itu ya Anda harus punya waktu untuk memelihara kesehatan diri Anda sendiri Karena itu juga cukup penting Dan untuk prediksi asmara Anda Sahabat Taurus Sepertinya beberapa dari Anda cenderung di hari ini Agak sedikit merasa galau seperti itu ya Kemungkinan ini disebabkan karena Anda teringat-ingat kembali dengan masa lalu Mungkin ada beberapa kesalahan Ada beberapa kejadian ya Yang Anda lewatkan di masa lalu Yang terngiang-ngiang kembali di hari ini Membuat hati Anda mungkin kecewa Sedih seperti itu ya Dan agak sedikit mudi Karena seperti itu ya Ini sepertinya tidak akan masalah ya Sahabat Taurus yang terpenting Anda sadari Bahwa Anda kini hidup di masa sekarang Dan untuk masa depan Jadi bagaimana caranya membuat lebih baik dengan cara belajar Dari kesalahan yang sebelumnya Dan berusaha memperbaikinya Agar di masa depan menjadi jauh lebih baik Dan untuk prediksi nomor keberuntungan Anda Ada 59, 90, 6, 16, dan 68 Next kita lanjutkan ke Sodiak berikutnya Untuk teman-teman yang bernaung di Sodiak Gemini Untuk sahabat Gemini Sepertinya di hari ini Sahabat Anda jangan menyepilikan ya Yang namanya gangguan Kesehatan Yang berkaitan dengan perut Dan kondisi pencarnaan Anda Ya mungkin beberapa hari kebelakang ini Mungkin beberapa dari sahabat Gemini Itu makannya tidak terkontrol ya Atau mungkin hal-hal yang ada konsumsi Tidak terlalu tertakar gisinya Seperti itu ya Atau mungkin lebih banyak makan-makanan instan Atau yang pedas Itu bisa jadi tanda bahwa diri Anda Harus memperhatikan asupan makanan Anda selama ini Mungkin di pagi hari Sahabat Gemini Jangan terlalu makan makanan yang berat ya Mungkin Dengan makan roti Dan juga susu Ya itu sudah cukup Seperti itu ya Nah di siang hari Barulah makan yang cukup berat Seperti daging dan lain sebagainya Dan di malam hari Usahakan hindari makan malam ya Makin makan sebelum jam 6 Atau di sore hari Sehingga ketika malam hari Perut dan juga kondisi pencernaan Anda Bisa mencerna makanan lebih optimal Dan Anda pun juga dapat beristirahat dengan tenang Tapi jika sudah sakit Ya bagaimana mau istirahat ya Apapun yang dilakukan Justru akan menjadi tidak tenang Seperti itu Nah untuk hal yang satu ini Sahabat Gemini Anda bisa menterapi diri Anda Dengan menggunakan lupasan cita kayu gaharu Karena dupa ini terbuat dari kayu gaharu Yang berperata tinggi Dan juga digabungkan dengan rempah-rempah asli Indonesia Rempah-rempah obat Seperti itu ya Dan ini hasilnya adalah Untuk mengatasi energi negatif Membantu menenangkan hati dan pikiran Dan juga mengatasi gangguan Ya Pernafasan ya Gangguan kesehatan Yang dialami oleh pasiennya Jadi cara penggunaannya sangat mudah sekali Anda tidak perlu mengkonsumsi Tidak perlu meminum obat Seperti itu ya Anda cukup hanya menyalakan Lupa santita kayu gaharu ini Dan tercapkan di mana tempat Anda beristirahat Ya Sehingga perlahan-lahan Dupa ini akan mendetoks tubuh Anda Karena ada reaksi-reaksi Yang akan mungkin muncul setelah Setelah penggunaan dupa ini Dan lambat laun Tubuh Anda akan Merasakan suatu perubahan Yang sangat baik ya Jadi Penyakit sudah mulai berkurang ya Kesehatan sudah mulai membaik Seperti itu ya Dan hati dan juga pikiran Menjadi lebih tenang Lebih tenang dari sebelumnya Karena dupa ini dapat meredam Energi emosi yang sangat tinggi Seperti itu ya Dan energi negatif pun juga dapat Dihilangkan secara perlahan Seperti itu Dan ini bisa dicek dari Asap Dari abu dupanya sendiri Seperti itu Karena abu dupanya dapat berubah-ubah warna Ya sahabat Dan jika Anda ingin mendapatkan dupa Sanctita kayu gari yang asli ini Silahkan Anda kontak admin Di bagian deskripsi Di sana sudah ada nomor Whatsapp dan juga link Tokopedia Yang bisa Anda hubungi Next ya sahabat gemini Sepertinya untuk prediksi Keuangan Anda Ini akan ada pengeluaran Mendadak di awal bulan ini Oleh karena itu Siap-siap saja ya Sahabat gemini dari keuangan Dan untuk prediksi asmara Anda Sahabat gemini Sepertinya Anda mencoba Berdamai dengan masa lalu Anda Dan untuk prediksi Nomor keberuntungan Anda adalah 63, 67, 81, 86, dan 21 Next kita lanjutkan Kesuatu yang berikutnya Untuk teman-teman yang bernaung Di Zodiac Cancer Untuk sahabat cancer Sepertinya di hari ini Sahabat Anda kemungkinan akan tergoda Untuk segera menghabiskan Isentif atau gaji ya Atau pendapatan Anda Khususnya yang bulan lalu Ini kebanyakan tergoda oleh Diskon-diskon Atau mungkin harga-harga Yang ada di pusat-pusat perbelanjaan Nah jika Anda bisa menahan Godaan ini ya Sahabat cancer Khususnya shopping-shopping Seperti itu ya Di awal-awal bulan Yang terlalu berlebihan Yang saya maksud ya Itu sepertinya Jika Anda bisa menahan Godaan ini Itu akan banyak manfaat Yang akan Anda rasakan Di sepanjang Satu bulan ke depan Ini di bulan Agustus Oleh karena itu Ya sahabat cancer Ya bijaksanailah Cara penggunaan uang Anda Seperti itu Dan untuk prediksi Keuangan Anda Sahabat cancer Ingat ya Kunci sukses Anda Melalui kondisi finansial Yang Yang Lancar Yang Baik-baik saja Di bulan ini adalah Anda harus pintar-pintar Mengatur Keuangan Anda Jadi mungkin pendapatan Hanya segitu-segitu saja ya Sahabat cancer Tidak terlalu signifikan Namun apa yang bisa Anda lakukan adalah Untuk mengatur Keuangan itu Agar secukup-cukupnya Dan untuk prediksi Asmara Anda Sahabat cancer Sepertinya Masih tak bisa Melupakan Yang namanya Mantan kekasih Ya mungkin Masih terngiang-ngiang Di pikiran Anda ya Sahabat cancer Dan untuk prediksi Nomor keberuntungan Anda Adalah 95 61 19 99 Dan 83 Next Kita lanjutkan Kesodiak berikutnya Untuk teman-teman Yang bernaung Di Sodiak Leo Untuk sahabat Leo Sepertinya Di hari ini Sahabat Anda bisa Perluas Jaringan kerja Anda Demi Masa depan Yang lebih Cemerlang Jadi Anda Kemungkinan Akan memiliki Banyak potensi Untuk beberapa Sahabat Leo Yang dapat Dikembangkan Di hari ini Seperti itu Jadi potensi itu Harus diperlihatkan Kepada orang lain Sahabat Leo Agar orang lain Juga tahu Bahwa Anda Memiliki Kemampuan yang besar Memiliki potensi Yang besar Untuk mendapatkan Hasil yang lebih Besar Dan untuk Prediksi Keuangan Anda Sahabat Leo Sepertinya Cenderung Akan ada Pengeluaran Yang cukup Banyak Untuk Membeli Beberapa Obat Atau Hal-hal Yang berkaitan Dengan Kesehatan Sahabat Leo Namun Itu tidak Akan menjadi Masalah Karena Investasi Dalam hal Kesehatan Itu juga Sangat penting Untuk Apa Punya Ini Itu Tapi Tubuh Dan juga Mental Tidak Sehat Jadi Tidak Ada Gunanya Harta Benda Seperti Itu Dan Untuk Prediksi Asmara Anda Sahabat Leo Sepertinya Anda Cenderung Sedang Menunggu Sebuah Kejelasan Dari Sidiya Dan Untuk Prediksi Nomor Keberuntungan Anda Adalah 95 66 73 41 68 Next Kita lanjutkan Ke Sodiak Berikutnya Untuk Teman Teman Yang Bernaung Di Sodiak Virgo Untuk Sahabat Virgo Sepertinya Seseorang Yang Tidak Anda Duga Ini Akan Datang Dan Memberikan Bantuan Moril Ataupun Material Seperti Itu Terhadap Masalah Yang Sedang Saat Ini Anda Hadapi Sahabat Virgo Jadi Jangan Lupa Jika Memang Anda Mendapatkan Sebuah Bantuan Hari Ini Apapun Itu Bentuknya Apapun Nominalnya Baik Besar Maupun Kecil Jangan Lupa Untuk Selalu Bersyukur Atas Setiap Hal Yang Berjalan Baik Di Kehidupan Anda Karena Dengan Bersyukur Anda Mensugestikan Pikiran Anda Untuk Menjadi Lebih Positif Dan Itu Akan Menarik Energi Rezeki Yang Lainnya Untuk Datang Dan Untuk Prediksi Keuangan Anda Sahabat Virgo Cenderung Cenderung Di Hari Ini Kemungkinan Ada Angin Segar Hari Ini Dari Sidi Keuangan Anda Dan Untuk Prediksi Asmara Anda Beberapa Sahabat Virgo Mungkin Masih Menunggu Kejelasan Dari Setia Tentang Sesuatu Hal Jadi Kalau Anda Memang Bosan Menunggu Kejelasan Itu Tidak Pernah Ada Lebih Baik Anda Langsung Tanyakan Saja Untuk Prediksi Nomor Keberuntungan Anda Dalam 43 46 58 35 dan 86 Next Kita Lanjutkan Ke Sodiak Berikutnya Untuk Teman Teman Yang Bernaum Di Sodiak Libra Untuk Sahabat Libra Sepertinya Di Hari Ini Sahabat Orang Orang Baru Kemungkinan Akan Datang Dan Membuat Hidup Anda Menjadi Lebih Berwarna Seperti Itu Ya Mungkin Ini Beberapa Ada Yang Memberi Warna Gelap Pada Kehidupan Anda Namun Ada Juga Yang Memberikan Warna Terang Di Hari Hari Anda Jadi Masing Masing Orang Yang Anda Kenal Di Hari Ini Itu Memiliki Karakter Dan Pribadi Yang Berbeda Beda Seperti Itu Jadi Lebih Baik Anda Bisa Bersikap Toleransi Agar Semuanya Bisa Berjalan Harmonis Dan Untuk Prediksi Keuangan Anda Sahabat Libra Sepertinya Terlalu Murah Hati Anda Di Hari Ini Ya Dan Itu Juga Tidak Ada Masalah Dan Untuk Prediksi Asmara Anda Sahabat Libra Sepertinya Mantan Kekasih Mungkin Beberapa Dari Sahabat Libra Mengalami Mantan Kekasih Mungkin Masih Menjadi Sosok Yang Tidak Tergantikan Di Hati Anda Mungkin Masih Teringat Ingat Ya Namun Yang Lebih Penting Adalah Anda Hidup Di Masa Sekarang Dan Masa Depan Karena Itu Sikapi Perasaan Itu Jangan Terlalu Istilahnya Di Yang Sangat Besar Seperti Itu Ya Karena Itu Anda Terus Bisa Maju Dan Predisi Nomor Keberuntungan Anda Adalah 2 76 51 63 Dan 74 Next Kita Lanjutkan Ke Sodiak Berikutnya Untuk Teman Teman Yang Bernaung Di Sodiak Scorpio Untuk Sahabat Scorpio Sepertinya Di Hari Ini Sahabat Banyak Pekerjaan Yang Agaknya Sedikit Tertunda Untuk Anda Dan Ini Diakibatkan Karena Pikiran Anda Sahabat Scorpio Ini Suka Terbagi Pada Banyak Hal Jadi Saran Saya Sahabat Scorpio Anda Harus Bisa Fokuskan Dulu Pikiran Anda Dan Selesaikan Masalah Yang Ada Secepat Mungkin Jadi Setelah Itu Barulah Selesaikan Seluruh Pekerjaan Yang Tertunda Sebelumnya Seperti Itu Cara Bekerjanya Untuk Prediksi Keuangan Anda Sahabat Scorpio Ingat Sepertinya Anda harus Hati-hati Dengan Pengeluaran Tambahan Di Di Bulan Jadi Setidaknya Jika Anda Sudah Punya Saving Seperti Tips Yang Saya Katakan Di Video Sebelumnya Setidaknya Sahabat Scorpio Masih Bisa Bertahan Dari Sisi Keuangan Di Bulan Agustus Ini Jadi Oleh Karena Itu Hati-hati Terhadap Pengeluaran Tambahan Yang Sifatnya Hanya Untuk Senang-senang Atau Konsum Tip Saja Dan Untuk Prediksi Asmara Anda Sahabat Scorpio Mulai Mungkin Beberapa Dari Anda Seperti Itu Dengan Pasangan Itu Mulai Bertengkar Karena Masalah Masalah Yang Sepilih Mungkin Karena Masalah Lupakan Sesuatu Lupa Menaruh Ini Lupa Menaruh Itu Karena Itu Jadi Bertengkar Seperti Itu Mungkin Lupa Mengerjakan Ini Dan Itu Ujung Ujung Bertengkar Seperti Itu Nah Ini Mungkin Perlu Kedua Belah Pihak Perlu Saling Memahami Jadi Sahabat Scorpio Anda Bisa Tenangkan Diri Anda Tenangkan Pikiran Anda Sehingga Tidak Ada Terjadi Bentrokan Emosi Di Sini Ketika Ada Kesalah Pahaman Sedikit Seperti Tidak Dalam Rumah Tangga Ataupun Hidupan Dalam Berpasangan Dan Sahabat Scorpio Mungkin Bisa Mencoba Terapis Sancitaka Hari ini Di Rumah Untuk Bisa Meredam Sikap 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 Emosi Sikap Sikap Mudah Marah Seperti Itu Sehingga Rumah Tangga Anda Kesehatan Finansial Anda Itu pun Juga Akan Menjadi Lebih Baik Daripada Sebelumnya Karena Dupa Sanjita Kaya Hari ini Dapat Mengatasi Dan Menghancurkan Energi Bloking Energi Negatif Yang Dapat Memblok Aliran Rezeki Kita Aliran Keharmonisan Anda Dengan Keluarga Itu Bisa Masuk Ke Dalam Rumah Kenapa Itu Bisa Susah Masuk Dalam Rumah Karena Cenderung Pemilik Rumah Atau Orang Yang Tinggal Disana Itu Energinya Masih Negatif Jadi Masih Suka Marah Masih Suka Iri Dengki Masih Suka Saling Menyindir Satu Sama Lain Jika Masih Seperti Itu Energi Negatif Akan Beredar Beredar Kuat Di Rumah Itu Dan Sehingga Itu Bisa Menghalangi Energi Rezeki Anda Dengan Lupa Sancita Kaya Hari Ini Pelan Energi Itu Akan Didetox Sehingga Berkurang Berkurang Dan Akhirnya Hilang Seperti Itu Dan Anda Pun Juga Akan Menikmati Keharmonisan Dan Kemudahan Rezeki Yang Tidak Terkira Dan Jika Anda Berbinat Silahkan Anda Kontakt Admin Di Bagian Deskripsi Disana Sudah Nomor Telepon Dan Link Tokopedia Yang Bisa Dihubungi Untuk Mendapatkan Sancita Kaya Garu Yang Asli Next Seperti Untuk Prediksi Keuangan Anda Itu Hati Hati Dengan Pengelolaan Tambahan Untuk Prediksi Nomor Keberuntungan Anda Dalah 61 31 56 14 Dan 72 Next Kita Derman Yang Bernaung Di Sodiak Sagittarius Nah Untuk Sahabat Sagittarius Sepertinya Di hari ini Sahabat Ya Karena Anda Cenderung Merasa Kurang Mampu Dalam Memaksimalkan Jam Kerja Sepertinya Di hari ini Sahabat Sagittarius Anda Terpaksa Lembur Akibat Pekerjaan Yang Sepertinya Masih Menumpuk Nah Untuk Prediksi Keuangan Anda Sahabat Sagittarius Ingat Jangan Lagi Membeli Barang Yang Tidak Terlalu Anda Butuhkan Seperti Itu Nah Untuk Prediksi Asmara Anda Sahabat Sagittarius Sepertinya Anda Jangan Terlalu Manja Dengan Pasangan Jangan Terlalu Menggandungkan Apa-apa Sedikit Apa-apa Dengan Pasangan Seperti Itu Ya Karena Pasangan Juga Punya Kesibukannya Sendiri Jadi Anda Harus Belajar Ya Harus Bisa Komitmen Untuk Mulai Mengerjakan Apa Yang Bisa Anda Kerjakan Sendiri Seperti Untuk Meringankan Beban Pasangan Tentunya Dan Untuk Prediksi Keuangan Anda Sahabat Sagittarius Sepertinya Anda Jangan Lagi Membeli Barang Yang Silahnya Sifatnya Terlalu Konsumtif Seperti Itu Belajarlah Membeli Barang Yang Punya Nilai Punya Nilai Yang Makin Lama Makin Tinggi Atau Makin Mahal Harganya Anda Adalah 64 91 7 75 Dan 11 Next Kita Lanjutkan Ke Sodiak Berikutnya Untuk Teman Teman Yang Bernaung Di Sodiak Capricorn Untuk Sahabat Capricorn Sepertinya Di Akhir Minggu Lalu Kamu Cenderung Terlalu Sibuk Ya Sahabat Capricorn Ada Saja Kegiatan Yang Anda Lakukan Ada Saja Seperti Itu Jadi Coba Anda Luangkan Waktu Bersama Orang Orang Terdekat Anda Di Akhir Pekan Ini Meski Pekerjaan Penting Keluarga Dan Sahabat Harus Tetap Menjadi Prioritas Anda Karena Di Sanalah Tempat Anda Bisa Berkomunikasi Tempat Anda Bisa Bergeluh Kesah Seperti Dia Menyampaikan Apa Yang Menjadi Unek Unek Anda Seperti Itu Dan Juga Bisa Menyenangkan Keluarga Itu Dalam Momen Yang Sangat Penting Sekali Dan Untuk Prediksi Keuangan Anda Sahabat Capricorn Sepertinya Keuangan Anda Masih Aman Dan Juga Berjalan 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 Lancar Tidak Tidak Ada Kendala Berarti Dan Untuk Prediksi Asmara Anda Sahabat Capricorn Sepertinya Seseorang Sedang Mencoba Melakukan Pendekatan Dengan Anda Khususnya Untuk Sahabat Capricorn Yang Masih Single Mungkin Orang Itu Tertarik Dengan Kepribadian Anda Sahabat Capricorn Dan Untuk Prediksi Nomor Keberuntungan Anda Adalah 84 32 80 97 Dan 6 Next Kita Lanjutkan Ke Sodiak Berikutnya Untuk Teman Teman Yang Bernaung Di Sodiak Aquarius Untuk Sahabat Aquarius Sepertinya Di Hari Ini Sahabat Saat Kondisi Anda Mengharuskan Anda Untuk Mengambil Sebuah Pilihan Seperti Itu Ya Cobalah Anda Untuk Mengambil Pilihan Yang Terbaik Sahabat Aquarius Khususnya Untuk Anda Dan Juga Orang Banyak Jadi Sahabat Aquarius Harus Bisa Berpikir Secara Matang Dan Bijaksana Seperti Itu Sebelum Menentukan Sebuah Pilihan Dan Untuk Prediksi Keuangan Anda Sahabat Aquarius Sepertinya Di Hari Ini Tidak Ada Yang Bisa Diharapkan Lebih Seperti Lebih Baik Disyukuri Saja Apa Yang Didapat Hari Ini Disyukuri Saja Untuk Prediksi Asmara Anda Sahabat Aquarius Sepertinya Anda Perlu Mengejar Kebahagiaan Anda Karena Segala Sesuatu Itu Pasti Memerlukan Usaha Sahabat Aquarius Oleh Karena Itu Usaha Untuk Berkorban Usaha Untuk Mengalah Usaha Untuk Bisa Bersabar Seperti Itu Sangat Diperlukan Agar Kehidupan Asmara Anda Bisa Berjalan Harmonis Untuk Prediksi Nomor Keberuntungan Anda Ada 75 58 55 81 Dan 34 Next Kita Lanjutkan Ke Sodiak Berikutnya Untuk Teman Teman Yang Bernaung Di Sodiak Peace Chess Untuk Sahabat Peace Chess Sepertinya Di Hari Ini Sahabat Pekerjaan Anda Sepertinya Sedang Banyak Namun Anda Harus Tetap Memperhatikan Kesehatan Anda Terutama Yang berkaitan Dengan Lambung Dan Juga Hati Jadi Hati-hati Dengan Yang Satu Ini Sahabat Peace Chess Atau Mungkin Jika Anda Sudah Terjadi Keluhan Seperti Dia Terhadap Lambung Dan Juga Hati Anda Ini Segera Mungkin Anda Periksakan Diri Ke Dokter Apalagi Jika Anda Sudah Punya Jaminan Kesehatan Kenapa Tidak Digunakan Dan Jika Anda Tidak Ingin Sedikit Sedikit Kedokter Anda Bisa Gunakan Alternatif Dengan Menggunakan Terapi Sancita Kayu Gaharu Ini Jadi Anda Hanya Tinggal Hidupkan Tiga Batang Dupa Sancita Kayu Gaharu Ini Karena Dupa Obat Seperti Itu Dan Asapkan Asapkan Dupa Ini Jadi Diputar Putarkan Seperti Itu Ke Bagian Tubuh Yang Sekiranya Mengalami Sakit Jadi Misalnya Lambung Mungkin Di Bagian Berut Agak Sedikit Ke Kanan Ke Kiri Seperti Itu Dalam Waktu Setengah Jaman Namun Sebelum Diputar Seperti Itu Anda Harus Olesi Bagian Tubuh Yang Bersangkutan Dengan Minyak Kayu Gaharu Terlebih Dahulu Setelah 30 Menit Setelah Satu Jam Anda Merasakan Manfaatnya Sakit Anda Berkurang Dan Lambat Laun Jika Anda Teruskan Terapi Seperti Ini Kesembuhan Pun Juga Akan Anda Dapatkan Jadi Jika Anda Ingin Mendapatkan Sancita Kayu Gaharu Ini Silahkan Anda Kontakt Admin Di Bagian Deskripsi Untuk Obat Bagus Sekali Dan Disana Sudah Ada Nomor Whatsapp Dan Link Tokopedia Yang Bisa Anda Hubungi Dan Next Sahabat PCS Sepertinya Untuk Prediksi Keuangan Anda Sepertinya Anda Harus Berusaha Keras Untuk Mengejar Target Jadi Ada Sesuatu Yang Sedang Ingin Anda Capai Atau Mungkin Yang Ingin Anda Beli Belakangan Ini Khususnya Dalam Hal Keuangan Untuk Prediksi Semarah Anda Sahabat PCS Sepertinya Anda Harus Lupakan Dulu Masa Lalu Jika Anda Ingin Bangkit Di Masa Depan Untuk Prediksi Nomor Keberuntungan Anda Adalah 60 68 51 91 Dan 30 Baiklah Teman Teman Itu dia Prediksi 12 Sodiak Yang Sudah Bacakan Untuk Hari Tanggal 7 Agustus Tahun 2020 Semoga Video Ini Dapat Berguna Dan Bermanfaat Teman Teman Semuanya Jangan Lupa Tetap Support Channel Dengan Cara Menekan Like Dan Juga Subscribe Dan Klik Tombol Lonceng Sipai Teman Teman Cepat Mendapatkan Update Dari Channel Ini Dan Jangan Lupa Juga Admin Ingatkan Hati Hati Berapa Channel Di Luar Sana Yang Suka Meng Kopi Menciplak Ide Dan Juga Upload Ulang Video Sodiak Ini Tanpa Izin Karena Channel Channel Seperti Itu Akan Menyesatkan Anda Channel Video Sodiak Asli Hanya Dari Channel Sodiak ID Dan Mohon Teman Teman Untuk Donasi Gratis Di Channel Ini Dengan Cara Klik Iklan Dan Nonton Video Iklan Yang Tayang Sampai Selesai Terima Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya